Abu Nawas diminta menyelesaikan perselisihan istana Suasana istana yang biasanya megah dan penuh dengan kemegahan mendadap menjadi tegang Para menteri saling berdebat dengan suara yang tinggi Dan raja yang duduk di singgah sananya tampak muram Perselisihan besar telah pecah di antara para pejabat kerajaan Mengenai pembagian hasil dari pajak tahunan Beberapa menteri merasa bahwa wilayah mereka lebih layak mendapatkan bagian yang lebih besar Sementara yang lain menuduh adanya kecurangan dalam laporan keuangan Raja yang dikenal bijaksana merasa kesulitan mengambil keputusan Setiap usahanya untuk mendamaikan para menterinya justru memperkeruh suasana Dalam kebuntuan itu salah seorang penasihat senior menyarankan Baginda hanya ada satu orang yang bisa menyelesaikan persoalan ini dengan adil yaitu Abu Nawas Mendengar nama Abu Nawas disebut Raja langsung memanggilnya ke istana Tak lama kemudian Abu Nawas tiba dengan senyum santai seperti biasa Dia menunduk hormat di hadapan raja dan bertanya dengan nada ringan Baginda ada perintah apakah sehingga hamba dipanggil Raja menjelaskan persoalan yang sedang terjadi di istana Setelah mendengar dengan seksama Abu Nawas menganggu pelan dan berkata Izinkan hamba waktu satu hari untuk menyelesaikan masalah ini Baginda Namun ada satu syarat kecil Sebutkan syaratmu Abu Nawas Jawab Raja dengan penasaran Hamba membutuhkan kantong-kantong emas yang besar Masing-masing berisi jumlah yang sama Selain itu hamba juga memohon agar Baginda mengumpulkan semua menteri Di taman istana besok pagi Jelas Abu Nawas Raja meskipun heran menyetujui permintaan tersebut Keesokan harinya para menteri berkumpul di taman Abu Nawas berdiri di tengah-tengah Di tengah-tengah mereka sambil membawa kantong-kantong emas yang sudah disiapkan Dia berkata Para menteri yang mulia Kalian semua memiliki pandangan yang berbeda Tentang pembagian hasil pajak Agar adil Saya akan memberikan solusi sederhana Kalian masing-masing akan menerima satu kantong emas ini Tetapi ada tugas penting yang harus diselesaikan Sebelum kalian bisa membawanya pulang Para menteri yang mendengar kata emas Langsung terlihat antusias Meskipun masih bingung dengan maksud Abu Nawas Tugasnya sederhana Lanjut Abu Nawas Setiap dari kalian harus membawa kembali kantong ini besok pagi Dengan jumlah emas yang lebih banyak daripada yang saya berikan Bagaimana caranya? Itu terserah kalian Kalian boleh bekerja keras Meminta bantuan Atau bahkan Menggunakan siasat Asalkan hasilnya lebih banyak Para menteri tampak terkejut Dan mulai saling berbisik Beberapa dari mereka terlihat penuh percaya diri Sementara yang lain Merasa ragu Namun Mereka semua menerima tantangan tersebut Keesokan harinya Para menteri kembali ke taman istana Dengan kantong emas mereka Abu Nawas berdiri di tengah Dan tersenyum Siap menilai hasil kerja mereka Seorang menteri pertama maju Dengan kantong emasnya yang berat Saya bekerja sepanjang malam Untuk mencari tambahan emas Dan inilah hasilnya Katanya dengan bangga Menteri kedua maju dan berkata Saya menggunakan kejadikan saya Untuk berdagang Dan kantong saya Kini lebih penuh daripada sebelumnya Namun ketika giliran menteri yang ketiga Dia hanya membawa kantong kosong Maafkan saya Katanya lesu Saya mencoba Tetapi tidak berhasil menambah apapun Menteri-menteri lainnya pun menunjukkan hasil mereka Dengan beberapa diantaranya Berhasil menambah banyak Sementara yang lain Tidak membawa perubahan berarti Abu Nawas kemudian Memandang mereka Dengan tajam dan berkata Baginda Inilah gambaran Dari perselisian Yang terjadi di istana Mereka yang pandai Rajin Dan jujur Berhasil menambah emas mereka Sedangkan yang malas Atau kurang jujur Hasilnya minim Jadi Untuk membagian pajak Saya sarankan Baginda membagikannya Sesuai dengan usaha Dan hasil nyata mereka Raja dan para menteri terpana Cara Abu Nawas yang sederhana Namun penuh makna Membuat mereka merenung Perselisian pun meredah Dan akhirnya Mereka sepakat Untuk membagi hasil pajak Berdasarkan prinsip Yang diajukan oleh Abu Nawas Setelah perselisian itu Meredah Raja sangat terkesan Dengan kecerdasan Abu Nawas Namun Salah satu menteri Yang merasa dirugikan Tampak tidak puas Ia adalah Menteri Kanan Seorang pejabat Yang sering menggunakan Kedudukannya Untuk mengambil Keuntungan pribadi Dengan wajah yang sinis Ia berkata Wahai Abu Nawas Mungkin engkau Berhasil membuat Kami setuju hari ini Tetapi adakah jaminan Bahwa masalah seperti ini Tidak akan terulang Di masa depan Semua mata tertuju Pada Abu Nawas Raja Yang awalnya Tampak puas Kini terlihat sedikit cemas Ia tahu bahwa Menterinya sering Kali licik Dan suka mencari celah Untuk melemahkan Lawannya Abu Nawas Tersenyum tipis Menatap Menteri Kanan Dengan pandangan penuh arti Tentu Tuan Menteri Ada cara Untuk memastikan Bahwa perselisian Seperti ini Tidak akan terjadi lagi Asalkan semua pihak Bersedia Menjalankan Sebuah ujian kecil Menteri Kanan Tertawa kecil Mencoba meremehkan Ujian kecil katamu Baiklah Apa itu Katakanlah Agar semua orang tahu Seberapa hebat caramu Mengatur kami Abu Nawas Membungku hormat Kepada Raja Dan berkata Baginda Jika berkenan Izinkan hamba Memanfaatkan Seluruh taman istana Untuk ujian ini Hamba Membutuhkan Empat puluh pot besar Yang berisi tanah Empat puluh biji tanaman Dan setiap menteri Harus membawa Satu pot Ke ruangan mereka Masing-masing Dalam waktu Tiga bulan Kita lihat Hasilnya Raja Menyetujui Permintaan itu Meskipun para menteri Tambak bingung Dalam waktu singkat Empat puluh pot besar tanah Yang diminta Abu Nawas Disiapkan Di taman Para menteri Diberikan satu pot Dan satu biji tanaman Untuk ditanam Saya hanya Meminta satu hal Kata Abu Nawas Sambil memberikan Biji-biji tanaman Kepada para menteri Rawatlah biji ini Sebaik mungkin Tiga bulan Dari sekarang Kembalikan pot ini Kepada saya Dengan tanaman Yang sudah tumbuh Siapapun yang Tanamannya Paling indah Dan subur Akan mendapat Penghargaan Tertinggi Dari bang ginda Para menteri Tampak bersemangat Mereka membawa Pot tanah Dan biji tanaman itu Ke ruangan mereka Masing-masing Beberapa bahkan Memerintahkan Pelayan-pelayan mereka Untuk menjaga pot tersebut Siang Dan juga malam Namun Yang tidak diketahui Oleh para menteri Adalah Bahwa Abu Nawas Sengaja Memberikan biji-biji Yang telah dipanggang Hingga Tidak mungkin Tumbuh Ia ingin menguji Kejujuran Dan niat baik mereka Hari demi hari Berlalu Dan para menteri Mulai menyadari Bahwa Biji yang mereka tanam Tidak menunjukkan Tanda-tanda kehidupan Menteri kanan Yang tidak mau Kehilangan muka Memutuskan Untuk mengganti Biji itu Dengan biji lain Yang segar Ia memerintahkan Pelayannya Untuk mencari Biji tanaman terbaik Dan menanamnya Diam-diam Menteri-menteri lain pun Melakukan hal yang serupa Tidak ingin terlihat gagal Di hadapan raja Hanya satu menteri Seorang pejabat muda Yang jujur Yang memutuskan Untuk tidak menggantinya Dengan biji Ia berpikir Jika biji ini Memang tidak berumbuh Maka aku akan Menyerahkannya Apa adanya Bagaimanapun juga Aku hanya menjalankan Tugas sesuai perintah Tiga bulan kemudian Para menteri kembali Berkumpul Di taman istana Dengan pot mereka Pot-pot itu Kini dipenuhi Dengan tanaman Yang subur Bunga yang indah Dan bahkan Ada yang dihisiasi Dengan ornamen emas Menteri kanan Membawa potnya Dengan penuh percaya diri Yakin bahwa Tanamannya adalah Yang paling indah Namun Di tengah Diaretan pot-pot Yang penuh tanaman Ada satu pot kosong Yang dibawa Oleh pejabat muda itu Semua orang memandangnya Dengan tatapan Mencemooh Bahkan Beberapa Tertawa pelan Abu Nawas Memeriksa Setiap pot Dengan cermat Ketika ia sampai Pada pot kosong itu Ia tersenyum lebar Baginda Inilah pot Yang mencerminkan Kejujuran sejati Raja Tampak terkejut Bagaimana mungkin Pot kosong Sedangkan yang lain Penuh dengan Tanaman indah Abu Nawas Menjelaskan Biji-biji yang saya Bagikan kepada Menteri Telah dipanggang Hingga tidak mungkin Tumbuh Mereka yang membawa pot Dengan tanaman Berarti telah Mengganti Biji itu Dengan yang lain Hanya menteri ini Yang jujur Dan tidak berusaha Menipu Untuk mencari muka Raja terdiam Sejenak Lalu menata Para menterinya Dengan tajam Jadi Inilah yang terjadi Kalian Lebih memilih Menipu Daripada Menjalankan Lugas Dengan jujur Hanya dia Yang layak Mendapatkan Kepercayaan Penuh Dari istana Para menteri Terdiam Wajah mereka Memerah Karena malu Bahkan menteri Kanan Tidak berani Mengangkat Kepalanya Sejak hari itu Abu Nawas Semakin dihormati Di istana Dan kejujuran Menjadi nilai utama Dalam setiap Kebijakan Kerajaan Ketika Suasana Taman istana Kembali tenang Setelah Pengungkapan Abu Nawas Raja berdiri Di singgah Sananya Dengan tatapan Yang mencerminkan Perpaduan Antara rasa Bangga Dan juga Kecewa Ia menatap Para menterinya Satu persatu Seolah ingin Memastikan mereka Merasakan Beratnya pelajaran Yang baru saja Diberikan Wahai para menteriku Suara Raja Menggema Tegas Aku selalu Percaya Bahwa Kerajaan Ini Dipenuhi Oleh Orang-orang Bijak Yang mampu Menjaga Mertabatnya Namun Hari ini Aku melihat Bahwa Sebagian Dari kalian Lebih memilih Menutupi Kegagalan Dengan Kebohongan Daripada Menghadapi Kebenaran Dengan Keberanian Ini Sangat Mengecewakan Para menteri Menunduk Diam Mereka Yang sebelumnya Merasa Bangga Dengan Pot Tanaman Subur Yang mereka Bawa Kini Tak berani Mengangkat Wajah Hanya Satu menteri Muda Yang tetap Tegak Walaupun Potnya Kosong Raja Melanjutkan Aku ingin Mengucapkan Terima kasih Kepada Abu Nawas Atas Kebijaksanaannya Tanpa Ujian Ini Mungkin Aku Akan Terus Terjebak Dalam Ilusi Bahwa Semua Menteriku Layak Mendapatkan Kepercayaanku Sepenuhnya Lalu Ia menolak Kepada Menteri Muda Itu Dan Berkata Dengan Nada Yang Lebih Lembut Engkau Telah Menunjukkan Keberanian Dan Juga Kejujuran Dua Sifat Yang Sangat Langka Namun Sangat Berharga Mulai Hari Ini Aku Mengangkatmu Menjadi Penasehat Utama Kerajaan Engkau Akan Membantuku Memastikan Bahwa Nilai-nilai Kejujuran Dan Keadilan Tetap Hidup Di Istana Ini Menteri Muda Itu Membungkuk Penuh Hormat Merasa Terharu Dengan Kepercayaan Yang Diberikan Kepadanya Para Menteri Lain Hanya Bisa Memendam Rasa Malu Terutama Menteri Kanan Yang Tandinya Berambisi Menunjukkan Dominasinya Namun Abu Nawas Belum Selesai Ia Melangkah Maju Menghadapi Raja Dan Berkata Dengan Tenang Baginda Izinkan Hamba Memberikan Saran Terakhir Kebohongan Yang Terlihat Hari Ini Bukan Hanya Kesalahan Para Menteri Kadangkala Sistem Yang Terlalu Kaku Atau Tekanan Yang Terlalu Besar Dapat Mendorong Seseorang Untuk Mengambil Jalan Bintas Jika Baginda Ingin Membangun Istana Yang Dipenuhi Kejujuran Maka Selain Menghukum Baginda Baiki Diri Raja Menganggu Perlahan Merenungkan Kata-kata Dari Abu Nawas Ia Kemudian Berkata Engkau Benar Abu Nawas Aku Tidak Ingin Menjadi Pemimpin Yang Hanya Dikenal Karena Ketegasannya Tetapi Juga Karena Kebijaksanaannya Maka Aku Memberi Kalian Semua Kesempatan Untuk Berubah Ia Menoleh Ke Arah Menteri Suaranya Kini Lebih Lembut Tetapi Tetap Penuhi Bapak Mulai Hari Ini Kalian Akan Diberi Tugas Tugas Yang Menguji Kemampuan Dan Kejujuran Kalian Jika Ada Yang Mengulangi Kesalahan Serupa Aku Tidak Akan Raguh Mengambil Tindakan Tegas Namun Bagi Mereka Yang Menunjukkan Perubahan Nyata Aku Akan Memastikan Bahwa Kepercayaan Kembali Diberikan Para Menteri Serempak Membungkuk Dalam-dalam Berjanji Untuk Tidak Mengulangi Kesalahan Mereka Abu Nawas Tersenyum Kecil Merasa Bahwa Perannya Telah Selesai Untuk Saat Ini Ia Membungkuk Hormat Kepada Raja Dan Berkata Baginda Nambah Hanya Alat Kecil Di Tangan Kebijaksanaan Baginda Amba Senang Bisa Membantu Jika Tidak Ada Lagi Yang Dibutuhkan Amba Mohon Diri Raja Tersenyum Dan Menganggu Terima Kasih Abu Nawas Istana Ini Berhutang Banyak Padamu Abu Nawas Berlangkah Pergi Dengan Langkah Yang Ringan Meninggalkan Istana Yang Kini Terasa Lebih Damai Namun Ia Tahu Bahwa Tugasnya Tidak Pernah Benar Benar Selesai Di Luar Istana Masih Banyak Orang Dan Persoalan Yang Membutuhkan Sentuhan Kebijaksanaannya Dan Ia Akan Selalu Siap Untuk Menjawab Panggilan Itu Abu Nawas Diminta Menyelesaikan Perselesihan Istana Suasana Istana Yang Biasanya Megah Dan Penuh Dengan Kemegahan Mendadak Menjadi Tegang Para Menteri Saling Berdebat Dengan Suara Yang Tinggi Dan Raja Yang Duduk Di Singgah Sananya Tampak Muram Perselesihan Besar Telah Pecah Di Antara Para Pejabat Kerajaan Mengenai Pembagian Hasil Dari Pajak Tahunan Beberapa Menteri Merasa Bahwa Wilayah Mereka Lebih layak Mendapatkan Bagian Yang Lebih Besar Sementara Yang Lain Menuduh Adanya Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Raja Yang Dikenal Bijaksana Merasa Kesulitan Mengambil Keputusan Setiap Usahanya Untuk Mendamaikan Para Menterinya Justru Memperkeruh Suasana Dalam Kebuntuhan Itu Salah Seorang Penasihat Senior Menyarankan Baginda Hanya Ada Satu Orang Yang Bisa Menyelesaikan Persoalaan Ini Dengan Adil Yaitu Abu Nawas Mendengar Nama Abu Nawas Disebut Raja Langsung Memanggilnya Ke Istana Tak Lama Kemudian Abu Nawas Tiba Dengan Senyum Santai Seperti Biasa Dia Menunduk Hormat Di Hadapan Raja Dan Bertanya Dengan Nada Ringan Baginda Ada Perintah Apakah Sehingga Hamba Dipanggil Raja Menjelaskan Persoalan Yang Sedang Terjadi Di Istana Setelah Mendengar Dengan Saksama Abu Nawas Menganggu Pelan Dan Berkata Izinkan Hamba Waktu Satu Hari Untuk Menjelesaikan Masalah Ini Baginda Namun Ada Satu Syarat Kecil Sebutkan Syaratmu Abu Nawas Jawab Raja Dengan Penasaran Hamba Membutuhkan Kantong Kantong Emas Yang Besar Masing Masing Berisi Jumlah Yang Sama Selain Itu Hamba Juga Memohon Agar Baginda Mengumpulkan Semua Menteri Di Taman Istana Besok Pagi Jelas Abu Nawas Raja Meskipun Heran Menyetujui Permintaan Tersebut Keesokan Harinya Para Menteri Berkumpul Di Taman Abu Nawas Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Sambil Membawa Kantong Kantong Emas Yang Sudah Disiapkan Dia Berkata Para Menteri Yang Mulia Kalian Semua Memiliki Pandangan Yang Berbeda Tentang Pembagian Hasil Pajak Agar Adil Saya Akan Memberikan Solusi Sederhana Kalian Masing Masing Akan Menerima Satu Kantong Emas Ini Tetapi Ada Tugas Penting Yang Harus Diselesaikan Sebelum Kalian Bisa Membawanya Pulang Para Menteri Yang Mendengar Kata Emas Langsung Terlihat Antusias Meskipun Masih Bingung Dengan Maksud Abu Nawas Tugas Tugasnya Sederhana Lanjut Abu Nawas Setiap Dari Kalian Harus Membawa Kembali Kantong Ini Besok Pagi Dengan Jumlah Emas Yang Lebih Banyak Daripada Yang Saya Berikan Bagaimana Caranya Itu Terserah Kalian Kalian Boleh Bekerja Keras Meminta Bantuan Atau Bahkan Menggunakan Siasat Asalkan Hasilnya Lebih Banyak Para Menteri Tampak Terkejut Dan Mulai Saling Berbisik Beberapa Dari Mereka Terlihat Penuh Percaya Diri Sementara Yang Lain Merasa Ragu Namun Mereka Semua Menerima Tantangan Tersebut Keesokan Harinya Para Menteri Kembali Ketaman Istana Dengan Kantong Emas Mereka Abu Nawas Berdiri Di Tengah Dan Tersenyum Siap Menilai Hasil Kerja Mereka Seorang Menteri Pertama Maju Dengan Kantong Emas Yang Berat Saya Bekerja Sepanjang Malam Untuk Mencari Tambahan Emas Dan Inilah Hasilnya Katanya Dengan Bangga Menteri Kedua Maju Dan Berkata Saya Menggunakan Kecerdikan Saya Untuk Berdagang Dan Kantong Saya Kini Lebih Penuh Daripada Sebelumnya Namun Ketika Giliran Menteri Yang Ketiga Dia Hanya Membawa Kantong Kosong Maafkan Saya Katanya Leso Saya Mencoba Tetapi Tidak Berhasil Menambah Apapun Menteri Menteri Lainnya Pun Menunjukkan Hasil Mereka Dengan Beberapa Di Antaranya Berhasil Menambah Banyak Sementara Yang Lain Tidak Membawa Perubahan Berarti Abu Nawas Kemudian Memandang Mereka Dengan Tajam Dan Berkata Baginda Inilah Gambaran Dari Perselisian Yang Terjadi Di Istana Mereka Yang Pandai Rajin Dan Jujur Berhasil Menambah Emas Mereka Sedangkan Yang Malas Atau Kurang Jujur Hasilnya Minim Jadi Untuk Membagian Pajak Saya Sarankan Baginda Membagikannya Sesuai Dengan Usaha Dan Hasil Nyata Mereka Raja Dan Para Menteri Terpana Cara Abu Nawas Yang Sederhana Namun Penuh Makna Membuat Mereka Merenung Perselisian Pun Meredah Dan Akhirnya Mereka Sepakat Untuk Membagi Hasil Pajak Berdasarkan Prinsip Yang Diajukan Oleh Abu Nawas Setelah Perselisian Itu Meredah Raja Sangat Terkesan Dengan Kecerdasan Abu Nawas Namun Salah Satu Menteri Yang Merasa Dirugikan Tampak Tidak Puas Ia Adalah Menteri Kanan Seorang Pejabat Yang Sering Menggunakan Kedudukannya Untuk Mengambil Keuntungan Pribadi Dengan Wajah Yang Sinis Ia Berkata Wahai Abu Nawas Mungkin Bahwa Masalah Seperti Ini Tidak Akan Terulang Di Masa Depan Semua Mata Tertuju Pada Abu Nawas Raja Yang Awalnya Tampak Puas Kini Terlihat Sedikit Cemas Ia Tahu Bahwa Menterinya Sering Kali Licik Dan Suka Mencari Celah Untuk Melemahkan Lawannya Abu Nawas Tersenyum Tipis Menatap Menteri Kanan Dengan Pandangan Penuh Arti Tentu Tuan Menteri Tidak Akan Terjadi Lagi Asalkan Semua Pihak Bersedia Menjalankan Sebuah Ujian Kecil Menteri Kanan Tertawa Kecil Mencoba Meremehkan Ujian Kecil Katamu Baiklah Apa Itu Katakanlah Agar Semua Orang Tahu Seberapa Hebat Caramu Mengatur Kami Abu Nawas Membungku Hormat Kepada Raja Dan Berkata Baginda Jika Berkenan Izinkan Hamba Memanfaatkan Seluruh Taman Istana Untuk Ujian Ini Hamba Membutuhkan 40 pot Besar Yang Berisi Tanah 40 Biji Tanaman Dan Setiap Menteri Harus Membawa Satu Pot Ke Ruangan Mereka Masing Dalam Waktu Tiga Bulan Kita Lihat Hasilnya Raja Menyetujui Permintaan Itu Meskipun Para Menteri Tambak Bingung Dalam Waktu Singkat 40 Pot Besar Tanah Yang Diminta Abu Nawas Disiapkan Di Taman Para Menteri Diberikan Satu Pot Dan Satu Biji Tanaman Untuk Ditanam Saya Hanya Meminta Satu Hal Kata Abu Nawas Sambil Memberikan Biji Biji Tanaman Kepada Para Menteri Rawatlah Biji Ini Sebaik Mungkin Tiga Bulan Dari Sekarang Kembalikan Pot Ini Kepada Saya Dengan Tanaman Yang Sudah Tumbuh Siapapun Yang Tanamannya Paling Indah Dan Subur Akan Mendapat Penghargaan Tertinggi Dari Bang Indah Para Menteri Tampak Bersemangat Mereka Membawa Pot Tanah Dan Biji Tanaman Itu Ke Ruangan Mereka Masing Masing Beberapa Bahkan Memerintahkan Pelayan Pelayan Mereka Untuk Menjaga Pot Tersebut Siang Dan Juga Malam Namun Yang Tidak Diketahui Oleh Para Menteri Adalah Bahwa Abu Nawas Sengaja Memberikan Biji Biji Yang Telah Dipanggang Hingga Tidak Mungkin Tumbuh Ia Ingin Menguji Kejujuran Dan Niat Baik Mereka Hari Demi Hari Berlalu Dan Para Menteri Mulai Menyadari Bahwa Biji Yang Mereka Tanam Tidak Menunjukkan Tanda Tanda Kehidupan Menteri Kanan Yang Tidak Mau Kehilangan Muka Memutuskan Untuk Mengganti Biji Itu Dengan Biji Lain Yang Segar Ia Memerintahkan Pelayanya Untuk Mencari Biji Tanaman Terbaik Dan Menanam Diam Diam Menteri Menteri Lain Pun Melakukan Hal Yang Serupa Tidak Ingin Terlihat Gagal Di Hadapan Raja Hanya Satu Menteri Seorang Pejabat Muda Yang Jujur Yang Memutuskan Untuk Tidak Menggantinya Dengan Biji Ia Berpikir Jika Biji Ini Memang Tidak Bumbu Maka Aku Akan Menyerahkannya Apa Adanya Bagaimanapun Juga Aku Hanya Menjalankan Tugas Sesuai Perintah Tiga Bulan Kemudian Para Menteri Kembali Berkumpul Di Taman Istana Dengan Pot Mereka Pot Pot Itu Kini Dipenuhi Dengan Tanaman Yang Subur Bunga Yang Indah Dan Bahkan Ada Yang Dihisiasi Dengan Ornamen Emas Menteri Kanan Membawa Pot Dengan Penuh Percaya Diri Yakin Bahwa Tanamannya Adalah Yang Paling Indah Namun Di Tengah Deretan Pot Pot Yang Penuh Tanaman Ada Satu Pot Kosong Yang Dibawa Oleh Pejabat Muda Itu Semua Orang Memandangnya Dengan Tatapan Mencemo Bahkan Beberapa Tertawa Pelan Abu Nawas Memeriksa Setiap Pot Dengan Cermat Ketika Ia Sampai Pada Pot Kosong Itu Ia Tersenyum Lebar Baginda Inilah Pot Yang Mencerminkan Kejujuran Sejati Raja Tampak Terkejut Bagaimana Mungkin Pot Kosong Sedangkan Yang Lain Penuh Dengan Tanaman Indah Abu Nawas Menjelaskan Biji Biji Yang Saya Bagikan Kepada Menteri Telah Dipanggang Hingga Tidak Mungkin Tumbuh Mereka Yang Membawa Pot Dengan Tanaman Berarti Telah Mengganti Biji Itu Dengan Yang Lain Hanya Menteri Ini Yang Jujur Dan Tidak Berusaha Menipu Untuk Mencari Muka Raja Terdiam Sejenak Lalu Menata Para Menterinya Dengan Tajam Jadi Inilah Yang Terjadi Kalian Lebih Memilih Menipu Daripada Menjalankan Lugas Dengan Jujur Hanya Dia Yang Layak Mendapatkan Kepercayaan Penuh Dari Istana Para Menteri Terdiam Wajah Mereka Memerah Karena Malu Bahkan Menteri Kanan Tidak Berani Mengangkat Kepalanya Sejak Hari Itu Abu Nawas Semakin Dihormati Di Istana Dan Kejujuran Menjadi Nilai Utama Dalam Setiap Kebijakan Kerajaan Ketika Suasana Taman Istana Kembali Tenang Setelah Pengungkapan Abu Nawas Raja Berdiri Di Singkasananya Dengan Tatapan Yang Mencerminkan Perpaduan Antara Rasa Bangga Dan Juga Kecewa Pastikan Mereka Merasakan Beratnya Pelajaran Yang Baru Saja Diberikan Wahai Para Menteriku Suara Raja Menggema Tegas Aku Selalu Percaya Bahwa Kerajaan Ini Dipenuhi Oleh Orang Orang Bijak Yang Mampu Menjaga Mertabat Namun Hari Ini Aku Melihat Bahwa Sebagian Dari Kalian Lebih Memilih Menutupi Kegagalan Dengan Kebohongan Daripada Menghadapi Kemenaran Dengan Keberanian Ini Sangat Mengecewakan Para Menteri Menunduk Diam Diam Mereka Yang Sebelumnya Merasa Bangga Dengan Pot Tanaman Subur Yang Mereka Bawa Kini Tak Berani Mengangkat Wajah Hanya Satu Menteri Muda Yang Tetap Tegak Walaupun Potnya Kosong Raja Melanjutkan Aku Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Abu Nawas Atas Kebijaksanaannya Tanpa Ujian Ini Mungkin Aku Akan Terus Terjebak Dalam Ilusi Bahwa Semua Menteriku Layak Mendapatkan Kepercayaanku Sepenuhnya Lalu Ia Menoleh Kepada Menteri Muda Itu Dan Berkata Dengan Nada Yang Lebih Lembut Engkau Telah Menunjukkan Keberanian Dan Juga Kejujuran Dua Sifat Yang Sangat Langkah Namun Sangat Berharga Mulai Hari Ini Aku Mengangkat Mu Menjadi Penasehat Utama Kerajaan Engkau Akan Membantuku Memastikan Bahwa Nilai Kejujuran Dan Keadilan Tetap Hidup Di Istana Ini Menteri Muda Itu Membungkuk Penuh Hormat Merasa Terharu Dengan Kepercayaan Yang Diberikan Kepadanya Para Menteri Lain Hanya Bisa Memendam Rasa Malu Terutama Menteri Kanan Yang Tandinya Berambisi Menunjukkan Dominasinya Namun Abu Nawas Belum Selesai Ia Melangkah Maju Menghadapi Raja Dan Berkata Dengan Tenang Baginda Disinkan Hamba Memberikan Saran Terakhir Kebohongan Yang Terlihat Hari Ini Bukan Hanya Kesalahan Para Menteri Kadangkala Sistem Yang Terlalu Kaku Atau Tekanan Yang Terlalu Besar Dapat Mendorong Seseorang Untuk Mengambil Jalan Bintas Jika Baginda Ingin Membangun Istana Yang Dipenuhi Kejujuran Maka Selain Menghukum Baginda Juga Perlu Memberikan Ruang Bagi Mereka Untuk Memperbaiki Diri Raja Menganggu Perlahan Merenungkan Kata-kata Dari Abu Nawas Ia Kemudian Berkata Engkau Benar Abu Nawas Aku Tidak Ingin Menjadi Pemimpin Yang Hanya Dikenal Karena Ketegasannya Tetapi Juga Karena Kebijaksanaannya Maka Aku Memberi Kalian Semua Kesempatan Untuk Berubah Ia Menoleh Ke Menteri Suaranya Kini Lebih Lembut Tetapi Tetap Penuhi Bapak Mulai Hari Ini Kalian Akan Diberi Tugas Tugas Yang Menguji Kemampuan Dan Kejujuran Kalian Jika Ada Yang Mengulangi Kesalahan Serupa Aku Tidak Akan Raguh Mengambil Tindakan Tegas Namun Bagi Mereka Yang Menunjukkan Perubahan Nyata Aku Akan Memastikan Bahwa Kepercayaan Kembali Diberikan Para Menteri Serempak Membungkuk Dalam Dalam Berjanji Untuk Tidak Mengulangi Kesalahan Mereka Abu Nawas Tersenyum Kecil Merasa Bahwa Perannya Telah Selesai Untuk Saat Ini Ia Membungkuk Hormat Kepada Raja Dan Berkata Baginda Hamba Hanya Alat Kecil Di Tangan Kebijaksanaan Baginda Hamba Senang Bisa Membantu Jika Tidak Ada Lagi Yang Dibutuhkan Hamba Mohon Diri Raja Tersenyum Dan Mengangguk Terima Kasih Abu Nawas Istana Ini Berhutang Banyak Padamu Abu Nawas Melangkah Pergi Dengan Langkah Yang Ringan Meninggalkan Istana Yang Kini Terasa Lebih Damai Namun Ia Tahu Bahwa Tugasnya Tidak Pernah Benar Benar Selesai Di Luar Istana Masih Banyak Orang Dan Persoalan Yang Membutuhkan Sentuhan Kebijaksanaannya Dan Ia Akan Selalu Siap Untuk Menjawab Panggilan Itu Abu Nawas Diminta Menyelesaikan Perselesihan Istana Suasana Istana Yang Biasanya Megah Dan Penuh Dengan Kemegahan Mendadak Menjadi Tegang Para Menteri Saling Berdebat Dengan Suara Yang Tinggi Dan Raja Yang Duduk Di Singgah Sananya Tampak Muram Perselesihan Besar Telah Pecah Di Antara Para Pejabat Kerajaan Mengenai Pembagian Hasil Dari Pajak Tahunan Beberapa Menteri Merasa Bahwa Milayah Mereka Lebih Layak Mendapatkan Bagian Yang Lebih Besar Sementara Yang Lain Menuduh Adanya Kecorangan Dalam Laporan Keuangan Raja Yang Dikenal Bijaksana Merasa Kesulitan Mengambil Keputusan Setiap Usahanya Untuk Mendamaikan Para Menterinya Justru Memperkeruh Suasana Dalam Kebuntuan Itu Salah Seorang Penasihat Senior Menyarankan Baginda Hanya Ada Satu Orang Yang Bisa Menyelesaikan Persoalaan Ini Dengan Adil Yaitu Abu Nawas Mendengar Nama Abu Nawas Disebut Raja Langsung Memanggilnya Ke Istana Tak Lama Kemudian Abu Nawas Tiba Dengan Senyum Santai Seperti Biasa Dia Menunduk Hormat Di Hadapan Raja Dan Bertanya Dengan Nada Ringan Baginda Ada Perintah Apakah Sehingga Hamba Dipanggil Raja Menjelaskan Persoalan Yang Sedang Terjadi Di Istana Setelah Mendengar Dengan Saksama Abu Nawas Menganggu Pelan Dan Berkata Izinkan Hamba Waktu Satu Hari Untuk Menjelesaikan Masalah Ini Baginda Namun Ada Satu Syarat Kecil Sebutkan Syaratmu Abu Nawas Jawab Raja Jawab Raja Dengan Penasaran Hamba Membutuhkan Kantong Kantong Emas Yang Besar Masing Masing Berisi Jumlah Yang Sama Selain Itu Hamba Juga Memohon Agar Baginda Mengumpulkan Semua Menteri Di Taman Istana Besok Pagi Jelas Abu Nawas Raja Meskipun Heran Menyetujui Permintaan Tersebut Keesokan Harinya Para Menteri Berkumpul Di Taman Abu Nawas Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Sambil Membawa Kantong Kantong Emas Yang Sudah Disiapkan Dia Berkata Para Menteri Yang Mulia Kalian Semua Memiliki Pandangan Yang Berbeda Tentang Pembagian Hasil Pajak Agar Adil Saya Akan Memberikan Solusi Sederhana Kalian Masing Masing Akan Menerima Satu Kantong Emas Ini Tetapi Ada Tugas Penting Yang Harus Diselesaikan Sebelum Kalian Bisa Membawanya Pulang Para Menteri Yang Mendengar Kata Emas Langsung Terlihat Antusias Meskipun Masih Bingung Dengan Maksud Abu Nawas Tugasnya Sederhana Lanjut Abu Nawas Setiap Dari Kalian Harus Membawa Kembali Kantong Ini Besok Pagi Dengan Jumlah Emas Yang Lebih Banyak Daripada Yang Saya Berikan Bagaimana Caranya Itu Terserah Kalian Kalian Boleh Bekerja Keras Meminta Bantuan Atau Bahkan Menggunakan Siasat Asalkan Hasilnya Lebih Banyak Para Menteri Tampak Terkejut Dan Mulai Saling Berbisik Beberapa Dari Mereka Terlihat Penuh Percaya Diri Sementara Yang Lain Merasa Ragu Namun Mereka Semua Menerima Tantangan Tersebut Keesokan Harinya Para Menteri Kembali Ke Taman Istana Dengan Kantong Emas Mereka Abu Nawas Berdiri Di Tengah Dan Tersenyum Siap Menilai Hasil Kerja Mereka Seorang Menteri Pertama Maju Dengan Kantong Emas Yang Berat Saya Bekerja Sepanjang Malam Untuk Mencari Tambahan Emas Dan Inilah Hasilnya Katanya Dengan Bangga Menteri Kedua Maju Dan Berkata Saya Menggunakan Kejadikan Saya Untuk Berdagang Dan Kantong Saya Kini Lebih Penuh Daripada Sebelumnya Namun Ketika Giliran Menteri Yang Ketiga Dia Hanya Membawakan Tongkosong Maafkan Saya Katanya Leso Saya Mencoba Tetapi Tidak Berhasil Menambah Apapun Menteri Menteri Lainnya Pun Menunjukkan Hasil Mereka Dengan Beberapa Di Antaranya Berhasil Menambah Banyak Sementara Yang Lain Tidak Membawa Perubahan Berarti Abu Nawas Kemudian Memandang Mereka Dengan Tajam Dan Berkata Baginda Inilah Gambaran Dari Perselisian Yang Terjadi Di Istana Mereka Yang Pandai Rajin Dan Jujur Berhasil Menambah Emas Mereka Sedangkan Yang Malas Atau Kurang Jujur Hasilnya Minim Jadi Untuk Membagikan Pajak Saya Sarankan Baginda Membagikannya Sesuai Dengan Usaha Dan Hasil Nyata Mereka Raja Dan Para Menteri Terpana Cara Abu Nawas Yang Sederhana Namun Penuh Makna Membuat Mereka Merenung Perselisian Pun Meredah Dan Akhirnya Mereka Sepakat Untuk Membagi Hasil Pajak Berdasarkan Prinsip Yang Diajukan Oleh Abu Nawas Setelah Perselisian Itu Meredah Raja Sangat Terkesan Dengan Kecerdasan Abu Nawas Namun Salah Satu Menteri Yang Merasa Dirugikan Tampak Tidak Puas Ia Adalah Menteri Kanan Seorang Pejabat Yang Sering Menggunakan Kedudukannya Untuk Mengambil Keuntungan Pribadi Dengan Wajah Yang Sinis Ia Berkata Wahai Abu Nawas Mungkin Engkau Berhasil Membuat Kami Setuju Hari Ini Tetapi Adakah Jaminan Bahwa Masalah Seperti Ini Tidak Akan Terulang Di Masa Depan Semua Mata Tertuju Pada Abu Nawas Raja Yang Awalnya Tampak Puas Kini Terlihat Sedikit Cemas Ia Tahu Bahwa Menterinya Sering Kali Licik Dan Suka Mencari Celah Untuk Melemahkan Lawannya Abu Nawas Tersenyum Tipis Menatap Menteri Kanan Dengan Pandangan Penuh Arti Tentu Tuan Menteri Ada Cara Untuk Memastikan Bahwa Perselisian Seperti Ini Tidak Akan Terjadi Lagi Asalkan Semua Pihak Bersedia Menjalankan Sebuah Ujian Kecil Menteri Kanan Tertawa Kecil Mencoba Meremehkan Ujian Kecil Katamu Baiklah Apa Itu Katakanlah Agar Semua Orang Tahu Seberapa Hebat Caramu Mengatur Kami Abu Nawas Membungku Hormat Kepada Raja Dan Berkata Baginda Jika Berkenan Izinkan Hamba Memanfaatkan Seluruh Taman Istana Untuk Ujian Ini Hamba Membutuhkan 40 Pot Besar Yang Berisi Tanah 40 Membawa Satu Pot Ke Ruangan Mereka Masing Masing Dalam Waktu Tiga Bulan Kita Lihat Hasilnya Raja Menyetujui Permintaan Itu Meskipun Para Menteri Tambak Bingung Dalam Waktu Singkat 40 Pot Besar Tanah Yang Diminta Abu Nawas Disiapkan Di Taman Para Menteri Diberikan Satu Pot Dan Satu Biji Tanaman Untuk Ditanam Saya Hanya Meminta Satu Hal Kata Abu Sebaik Mungkin Tiga Bulan Dari Sekarang Kembalikan Pot Ini Kepada Saya Dengan Tanaman Yang Sudah Tumbuh Siapapun Yang Tanamannya Paling Indah Dan Subur Akan Mendapat Penghargaan Tertinggi Dari Bang Ginda Para Menteri Tampak Bersemangat Mereka Membawa Pot Tanah Dan Biji Tanaman Itu Ke Ruangan Mereka Masing Masing Beberapa Bahkan Memerintahkan Pelayan Pelayan Mereka Yang Tidak Diketahui Oleh Para Menteri Adalah Bahwa Abu Nawas Sengaja Memberikan Biji Biji Yang Telah Dipanggang Hingga Tidak Mungkin Tumbuh Ia Ingin Menguji Kejujuran Dan Niat Baik Mereka Hari Demi Hari Berlalu Dan Para Menteri Mulai Menyadari Bahwa Biji Yang Mereka Tanam Tidak Menunjukkan Tanda Tanda Kehidupan Menteri Kanan Yang Tidak Ia Memerintahkan Pelayanya Untuk Mencari Biji Tanaman Terbaik Dan Menanam Diam Diam Menteri Menteri Lain Pun Melakukan Hal Yang Serupa Tidak Ingin Terlihat Gagal Di Hadapan Raja Hanya Satu Menteri Seorang Pejabat Muda Yang Jujur Yang Memutuskan Untuk Tidak Menggantinya Dengan Biji Ia Berfikir Jika Biji Ini Memang Tidak Tumbuh Maka Aku Akan Menyerahkannya Apa Adanya Bagaimanapun Juga Aku Hanya Menjalankan Tugas Sesuai Perintah Tiga Bulan Kemudian Para Menteri Kembali Berkumpul Di Taman Istana Dengan Pot Mereka Pot 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 Tanaman Yang Subur Bunga Yang Indah Dan Bahkan Ada Yang Dihisiasi Dengan Ornamen Emas Menteri Kanan Membawa Pot 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 Biji-biji yang saya bagikan kepada menteri telah dipanggang hingga tidak mungkin tumbuh Mereka yang membawa pot dengan tanaman berarti telah mengganti biji itu dengan yang lain Hanya menteri ini yang jujur dan tidak berusaha menipu untuk mencari muka Raja terdiam sejenak lalu menata para menterinya dengan tajam Jadi inilah yang terjadi Kalian lebih memilih menipu daripada menjalankan tugas dengan jujur Hanya dia yang layak mendapatkan kepercayaan penuh dari istana Para menteri terdiam Wajah mereka memerah karena malu Bahkan menteri kanan tidak berani mengangkat kepalanya Sejak hari itu Abu Nawas semakin dihormati di istana Dan kejujuran menjadi nilai utama dalam setiap kebijakan kerajaan Ketika suasana taman istana kembali tenang Setelah pengungkapan Abu Nawas Raja berdiri di singgah sananya Dengan tatapan yang mencerminkan perpaduan antara rasa bangga dan juga kecewa Ia menatap para menterinya satu per satu Seolah ingin memastikan mereka merasakan beratnya pelajaran yang baru saja diberikan Wahai para menteriku Suara raja menggema tegas Aku selalu percaya bahwa kerajaan ini dipenuhi oleh orang-orang bijak Yang mampu menjaga martabatnya Namun hari ini aku melihat bahwa sebagian dari kalian lebih memilih menutupi kegagalan Dengan kebohongan daripada menghadapi kebenaran dengan keberanian Ini sangat mengecewakan Para menteri menunduk diam-diam Mereka yang sebelumnya merasa bangga dengan pot tanaman subur yang mereka bawa Kini tak berani mengangkat wajah Hanya satu menteri muda yang tetap tegak Walaupun potnya kosong Raja melanjutkan Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas Atas kebijaksanaannya Tanpa ujian ini mungkin aku akan terus terjebak dalam ilusi Bahwa semua menteriku layak mendapatkan kepercayaanku sepenuhnya Lalu ia menoleh kepada menteri muda itu Dan berkata dengan nada yang lebih lembut Engkau telah menunjukkan keberanian dan juga kejujuran Dua sifat yang sangat langka Namun sangat berharga Mulai hari ini aku mengangkatmu menjadi penasehat utama kerajaan Engkau akan membantuku Memastikan bahwa nilai-nilai kejujuran dan keadilan tetap hidup di istana ini Menteri muda itu membungkuk penuh hormat Merasa terharu dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya Para menteri lain hanya bisa memendam rasa malu Terutama menteri kanan yang tadinya berambisi Menunjukkan dominasinya Namun Abu Nawas belum selesai Ia melangkah maju Menghadapi raja Dan berkata dengan tenang Baginda Izinkan hamba memberikan saran terakhir Kebohongan yang terlihat hari ini Bukan hanya kesalahan para menteri Kadangkala sistem yang terlalu kaku Atau tekanan yang terlalu besar Dapat mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas Jika Baginda ingin membangun istana yang dipenuhi kejujuran Maka selain menghukum Baginda juga perlu memberikan ruang bagi mereka untuk memperbaiki diri Raja menganggu perlahan Merenungkan kata-kata dari Abu Nawas Ia kemudian berkata Engkau benar Abu Nawas Aku tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya dikenal karena ketegasannya Tetapi juga karena kebijaksanaannya Maka aku memberi kalian semua kesempatan untuk berubah Ia menoleh ke arah menteri Suaranya kini lebih lembut Tetapi tetap penuhi Bapak Mulai hari ini kalian akan diberi tugas-tugas Yang menguji kemampuan dan kejujuran kalian Jika ada yang mengulangi kesalahan serupa Aku tidak akan ragu mengambil tindakan tegas Namun bagi mereka yang menunjukkan perubahan nyata Aku akan memastikan bahwa kepercayaan kembali diberikan Para menteri serempak membungkuk dalam-dalam Berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan mereka Abu Nawas tersenyum kecil Merasa bahwa perannya telah selesai untuk saat ini Ia membungkuk hormat kepada Raja dan berkata Baginda, hamba hanya alat kecil di tangan kebijaksanaan Baginda Hamba senang bisa membantu Jika tidak ada lagi yang dibutuhkan Hamba mohon diri Raja tersenyum dan menganggu Terima kasih Abu Nawas Istana ini berhutang banyak padamu Abu Nawas berlangkah pergi Dengan langkah yang ringan Meninggalkan istana yang kini terasa lebih damai Namun ia tahu Bahwa tugasnya tidak pernah benar-benar selesai Di luar istana Masih banyak orang Dan persoalan yang membutuhkan sentuhan kebijaksanaannya Dan ia akan selalu siap untuk menjawab panggilan itu Abu Nawas Diminta menyelesaikan perselisihan istana Suasana istana yang biasanya megah dan penuh dengan kemegahan Mendadak menjadi tegang Para menteri saling berdebat dengan suara yang tinggi Dan Raja yang duduk di singgah sananya tampak muram Perselisihan besar telah pecah di antara Para pejabat kerajaan Mengenai pembagian hasil dari pajak tahunan Beberapa menteri merasa bahwa wilayah mereka Lebih layak mendapatkan bagian yang lebih besar Sementara yang lain menuduh adanya kecurangan Dalam laporan keuangan Raja yang dikenal bijaksana Merasa kesulitan mengambil keputusan Setiap usahanya untuk mendamaikan para menterinya Justru memperkeruh suasana Dalam kebuntuan itu Salah seorang penasihat senior menyarankan Baginda Hanya ada satu orang yang bisa menyelesaikan persoalan ini Dengan adil Yaitu Abu Nawas Mendengar nama Abu Nawas disebut Raja langsung memanggilnya ke istana Tak lama kemudian Abu Nawas tiba dengan senyum santai seperti biasa Dia menunduk hormat di hadapan Raja Dan bertanya dengan nada ringan Baginda Ada perintah apakah Sehingga hamba dipanggil Raja menjelaskan persoalan yang sedang terjadi di istana Setelah mendengar dengan seksama Abu Nawas menganggu pelan dan berkata Izinkan hamba Waktu satu hari Untuk menyelesaikan masalah ini Baginda Namun ada satu syarat kecil Sebutkan syaratmu Abu Nawas Jawab Raja Jawab Raja dengan penasaran Hamba membutuhkan kantong-kantong emas yang besar Masing-masing berisi jumlah yang sama Selain itu Hamba juga memohon Agar Baginda mengumpulkan semua menteri Di taman istana besok pagi Jelas Abu Nawas Raja meskipun heran Menyetujui permintaan tersebut Keesokan harinya Para menteri berkumpul di taman Abu Nawas berdiri di tengah-tengah Di tengah-tengah mereka Sambil membawa kantong-kantong emas Yang sudah disiapkan Dia berkata Para menteri yang mulia Kalian semua memiliki pandangan yang berbeda Tentang pembagian hasil pajak Agar adil Saya akan memberikan solusi sederhana Kalian masing-masing Akan menerima satu kantong emas ini Tetapi ada tugas penting yang harus diselesaikan Sebelum kalian bisa membawanya pulang Para menteri yang mendengar kata emas Langsung terlihat antusias Meskipun masih bingung dengan maksud Abu Nawas Tugasnya sederhana Lanjut Abu Nawas Setiap dari kalian harus membawa kembali kantong ini besok pagi Dengan jumlah emas yang lebih banyak daripada yang saya berikan Bagaimana caranya? Itu terserah kalian Kalian boleh bekerja keras Meminta bantuan Atau bahkan Menggunakan siasat Asalkan hasilnya lebih banyak Para menteri tampak terkejut Dan mulai saling berbisik Beberapa dari mereka terlihat penuh percaya diri Sementara yang lain merasa ragu Namun Mereka semua menerima tantangan tersebut Keesokan harinya Para menteri kembali ke taman istana Dengan kantong emas mereka Abu Nawas berdiri di tengah Dan tersenyum Siap menilai hasil kerja mereka Seorang menteri pertama maju Dengan kantong emasnya yang berat Saya bekerja sepanjang malam Untuk mencari tambahan emas Dan inilah hasilnya Katanya dengan bangga Menteri kedua maju dan berkata Saya menggunakan kecerdikan saya Untuk berdagang Dan kantong saya Kini lebih penuh Daripada sebelumnya Namun ketika giliran menteri yang ketiga Dia hanya membawa kantong kosong Maafkan saya Katanya lesu Saya mencoba Tetapi tidak berhasil Menambah apapun Menteri-menteri lainnya pun Menunjukkan hasil mereka Dengan beberapa diantaranya Berhasil menambah banyak Sementara yang lain Tidak membawa perubahan berarti Abu Nawas kemudian Memandang mereka Dengan tajam dan berkata Baginda Inilah gambaran Dari perselisian Yang terjadi di istana Mereka yang pandai Rajin Dan jujur Berhasil menambah emas mereka Sedangkan yang malas Atau kurang jujur Hasilnya minim Jadi Untuk membagi pajak Saya sarankan Baginda membagikannya Sesuai dengan usaha Dan hasil nyata mereka Raja dan para menteri terpana Cara Abu Nawas yang sederhana Namun penuh makna Membuat mereka merenung Perselisian pun meredah Dan akhirnya Mereka sepakat Untuk membagi hasil pajak Berdasarkan prinsip Yang diajukan oleh Abu Nawas Setelah perselisian itu Meredah Raja sangat terkesan Dengan kecerdasan Abu Nawas Namun Salah satu menteri Yang merasa dirugikan Tampak tidak puas Ia adalah Menteri Kanan Seorang pejabat Yang sering menggunakan Kedudukannya Untuk mengambil Keuntungan pribadi Dengan wajah yang sinis Ia berkata Wahai Abu Nawas Mungkin engkau Berhasil membuat Kami setuju Hari ini Tetapi Adakah jaminan Bahwa masalah Seperti ini Tidak akan terulang Di masa depan Semua mata tertuju Pada Abu Nawas Raja Yang awalnya Tampak puas Kini terlihat sedikit cemas Ia tahu bahwa Menterinya sering Kali licik Dan suka mencari celah Untuk melemahkan Lawannya Abu Nawas Tersenyum tipis Menatap Menteri Kanan Dengan pandangan Penuh arti Tentu Tuan Menteri Ada cara Untuk memastikan Bahwa perselisian Seperti ini Tidak akan terjadi lagi Asalkan semua pihak bersedia Menjalankan Sebuah ujian kecil Menteri Kanan Tertawa kecil Mencoba meremehkan Ujian kecil Katamu Baiklah Apa itu Katakanlah Agar semua orang tahu Seberapa hebat Caramu Mengatur kami Abu Nawas Membungku hormat Kepada Raja Dan berkata Baginda Jika berkenan Izinkan hamba Memanfaatkan Seluruh taman istana Untuk ujian ini Hamba membutuhkan Empat puluh pot besar Yang berisi tanah Empat puluh biji tanaman Dan setiap menteri Harus membawa Satu pot Ke ruangan mereka Masing-masing Dalam waktu Tiga bulan Kita lihat Hasilnya Raja menyetujui Permintaan itu Meskipun para menteri Tambak bingung Dalam waktu singkat Empat puluh pot besar tanah Yang diminta Abu Nawas Disiapkan Di taman Para menteri Diberikan satu pot Dan satu biji tanaman Untuk ditanam Saya hanya meminta Satu hal Kata Abu Nawas Sambil memberikan Biji-biji tanaman Kepada para menteri Rawatlah biji ini Sebaik mungkin Tiga bulan dari sekarang Kembalikan pot ini Kepada saya Dengan tanaman Yang sudah tumbuh Siapapun yang Tanamannya paling indah Dan subur Akan mendapat Penghargaan Tertinggi dari Baginda Para menteri Tampak bersemangat Mereka membawa pot tanah Dan biji tanaman itu Ke ruangan mereka Masing-masing Beberapa bahkan Memerintahkan pelayan-pelayan mereka Untuk menjaga pot tersebut Siang dan juga malam Namun Yang tidak diketahui oleh Para menteri adalah Bahwa Abu Nawas Sengaja memberikan Biji-biji Yang telah dipanggang Hingga Tidak mungkin Tumbuh Ia ingin menguji Kejujuran Dan niat baik mereka Hari demi hari berlalu Dan para menteri Mulai menyadari Bahwa Biji yang mereka tanam Tidak menunjukkan Tanda-tanda kehidupan Menteri kanan Yang tidak mau Kehilangan muka Memutuskan Untuk mengganti Biji itu Dengan biji lain Yang segar Ia memerintahkan Pelayannya Untuk mencari Biji tanaman terbaik Dan menanamnya Diam-diam Menteri-menteri lain pun Melakukan hal yang serupa Tidak ingin terlihat gagal Di hadapan raja Hanya satu menteri Seorang pejabat muda Yang jujur Yang memutuskan Untuk tidak menggantinya Dengan biji Ia berpikir Jika biji ini Memang tidak tumbuh Maka aku akan Menyerahkannya Apa adanya Bagaimanapun juga Aku hanya menjalankan Tugas sesuai perintah Tiga bulan kemudian Para menteri kembali Berkumpul Di taman istana Dengan pot mereka Pot-pot itu Kini dipenuhi Dengan tanaman yang subur Bunga yang indah Dan bahkan Ada yang dihiasi Dengan ornamen emas Menteri kanan Membawa potnya Dengan penuh percaya diri Yakin bahwa Tanamannya adalah Yang paling indah Namun Di tengah deretan pot-pot Yang penuh tanaman Ada satu pot kosong Yang dibawa oleh Pejabat muda itu Semua orang memandangnya Dengan tatapan Mencemoah Bahkan Beberapa Tertawa pelan Abu Nawas Memeriksa setiap pot Dengan cermat Ketika ia sampai Pada pot kosong itu Ia tersenyum lebar Baginda Inilah pot Yang mencerminkan Kejujuran sejati Raja tampak terkejut Bagaimana mungkin Pot kosong Sedangkan yang lain Penuh dengan tanaman indah Abu Nawas menjelaskan Biji-biji yang saya bagikan Kepada menteri Telah dipanggang Hingga tidak mungkin tumbuh Mereka yang membawa pot Dengan tanaman Berarti telah mengganti Biji itu Dengan yang lain Hanya menteri ini yang jujur Dan tidak berusaha menipu Untuk mencari muka Raja terdiam sejenak Lalu menata Para menterinya Dengan tajam Jadi Inilah yang terjadi Kalian Lebih memilih menipu Daripada menjalankan Nugas dengan jujur Hanya dia Yang layak Mendapatkan Kepercayaan penuh Dari istana Para menteri terdiam Wajah mereka Memerah Karena malu Bahkan menteri kanan Tidak berani Mengangkat kepalanya Sejak hari itu Abu Nawas Semakin dihormati Di istana Dan kejujuran Menjadi nilai utama Dalam setiap Kebijakan Kerajaan Ketika suasana Taman istana Kembali tenang Setelah pengungkapan Abu Nawas Raja berdiri Di singgah sananya Dengan tatapan Yang mencerminkan Perpaduan Antara rasa bangga Dan juga kecewa Ia menatap Para menterinya Satu persatu Seolah ingin Memastikan mereka Merasakan beratnya Pelajaran Yang baru saja Diberikan Wahai para menteriku Diam-diam Mereka yang sebelumnya Merasa bangga Dengan pot tanaman subur Yang mereka bawa Kini tak berani Mengangkat wajah Hanya satu menteri muda Yang tetap tegak Walaupun potnya kosong Raja melanjutkan Aku ingin mengucapkan Terima kasih Kepada Abu Nawas Atas Kebijaksanaannya Tanpa ujian ini Mungkin aku Akan terus terjebak Dalam ilusi Bahwa Semua menteriku Layak mendapatkan Kepercayaanku Sepenuhnya Lalu ia menoleh Kepada menteri muda itu Dan berkata Dengan nada yang Lebih lembut Engkau telah menunjukkan Keberanian Dan juga kejujuran Dua sifat yang Sangat langka Namun Sangat berharga Mulai hari ini Aku mengangkatmu Menjadi penasihat Utama kerajaan Engkau akan Membantuku Memastikan Bahwa nilai-nilai Kejujuran Dan keadilan Tetap hidup Di istana ini Menteri muda itu Membungkuk penuh hormat Merasa terharu Dengan Kepercayaan Yang diberikan Kepadanya Para menteri Lain hanya bisa Memendam rasa malu Terutama Menteri kanan Yang tadinya Berambisi Menunjukkan Dominasinya Namun Abu Nawas Belum selesai Ia melangkah Maju Menghadapi Raja Dan berkata Dengan tenang Baginda Izinkan hamba Memberikan Saran terakhir Kebohongan Yang terlihat Hari ini Bukan hanya Kesalahan Para menteri Kadangkala sistem Yang terlalu kaku Atau Tekanan Yang terlalu besar Dapat Mendorong Seseorang Untuk Mengambil Jalan Bintas Jika Baginda Ingin Membangun Istana Yang dipenuhi Kejujuran Maka Selain Menghukum Baginda Terkenal Karena Ketegasannya Tetapi Juga Karena Kebijaksanaannya Maka Aku Memberi Kalian Semua Kesempatan Untuk Berubah Ia Menoleh Ke arah Menteri Suaranya Kini Lebih Lembut Tetapi Tetap Penuhi Bapak Mulai hari ini Kalian Akan Diberi Tugas Tugas Yang Menguji Kemampuan Dan Kejujuran Kalian Jika Ada Yang Mengulangi Kesalahan Serupa Aku Tidak Akan Ragu Mengambil Tindakan Tegas Namun Bagi Mereka Yang Menunjukkan Perubahan Nyata Aku Akan Memastikan Bahwa Kepercayaan Kembali Diberikan Para Menteri Serempak Membungkuk Dalam-Dalam Berjanji Untuk Tidak Mengulangi Kesalahan Mereka Abu Nawas Tersenyum Kecil Merasa Bahwa Perannya Telah Selesai Untuk Saat Ia Membungkuk Hormat Kepada Raja Dan Berkata Baginda Amba Hanya Alat Kecil Di Tangan Kebijaksanaan Baginda Amba Senang Bisa Membantu Jika Tidak Ada Lagi Yang Dibutuhkan Amba Mohon Diri Raja Tersenyum Dan Mengangguk Terima Kasih Abu Nawas Istana Ini Berhutang Banyak Padamu Abu Nawas Melangkah Pergi Dengan Langkah Yang Ringan Meninggalkan Istana Bahwa Tugasnya Tidak Pernah Benar Benar Selesai Di Luar Istana Masih Banyak Orang Dan Persoalan Yang Membutuhkan Sentuhan Kebijaksanaannya Dan Ia Akan Selalu Siap Untuk Menjawab Panggilan Itu Abu Nawas Diminta Menyelesaikan Perselesihan Istana Suasana Istana Yang Biasanya Megah Dan Penuh Dengan Kemegahan Mendadap Menjadi Tegang Para Menteri Saling Berdebat Dengan Suara Yang Tinggi Dan Raja Yang Duduk Di Singgah Sananya Tampak Muram Perselesihan Besar Telah Pecah Di Antara Para Pejabat Kerajaan Mengenai Pembagian Hasil Dari Pajak Tahunan Beberapa Menteri Merasa Bahwa Milayah Mereka Lebih Layak Mendapatkan Bagian Yang Lebih Besar Sementara Yang Lain Menuduh Adanya Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Raja Yang Dikenal Bijaksana Merasa Kesulitan Mengambil Keputusan Setiap Usahanya Untuk Mendamaikan Para Menterinya Justru Memperkeruh Suasana Dalam Kebuntuan Itu Salah Seorang Penasihat Senior Menyarankan Baginda Hanya Ada Satu Orang Yang Bisa Menyelesaikan Persoalaan Ini Dengan Adil Yaitu Abu Nawas Mendengar Nama Abu Nawas Disebut Raja Langsung Memanggilnya Ke Istana Tak Lama Kemudian Abu Nawas Tiba Dengan Senyum Santai Seperti Biasa Dia Menunduk Hormat Di Hadapan Raja Dan Bertanya Dengan Nada Ringan Baginda Ada Perintah Apakah Sehingga Hamba Dipanggil Raja Menjelaskan Persoalan Yang Sedang Terjadi Di Istana Setelah Mendengar Dengan Saksama Abu Nawas Menganggu Pelan Dan Berkata Izinkan Hamba Waktu Satu Hari Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Baginda Namun Ada Satu Syarat Kecil Sebutkan Syarat Mu Abu Nawas Jawab Raja Dengan Penasaran Hamba Membutuhkan Kantong Kantong Emas Yang Besar Masing Masing Berisi Jumlah Yang Sama Selain Itu Hamba Juga Memohon Agar Baginda Mengumpulkan Semua Menteri Di Taman Istana Besok Pagi Jelas Abu Nawas Raja Meskipun Heran Menyetujui Permintaan Tersebut Keesokan Harinya Para Menteri Berkumpul Di Taman Abu Nawas Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Sambil Membawa Kantong Kantong Emas Yang Sudah Disiapkan Dia Berkata Para Menteri Yang Mulia Kalian Semua Memiliki Pandangan Yang Berbeda Tentang Pembagian Hasil Pajak Agar Adil Saya Akan Memberikan Solusi Sederhana Kalian Masing-Masing Akan Menerima Satu Kantong Emas Ini Tetapi Ada Tugas Penting Yang Harus Diselesaikan Sebelum Kalian Bisa Membawanya Pulang Para Menteri Yang Mendengar Kata Emas Langsung Terlihat Antusias Meskipun Masih Bingung Dengan Maksud Abu Nawas Tugasnya Sederhana Lanjut Abu Nawas Setiap Dari Kalian Harus Membawa Kembali Kantong Ini Besok Pagi Dengan Jumlah Emas Yang Lebih Banyak Daripada Yang Saya Berikan Bagaimana Caranya Itu Terserah Kalian Kalian Boleh Bekerja Keras Meminta Bantuan Atau Bahkan Menggunakan Siasat Asalkan Hasilnya Lebih Banyak Para Menteri Tampak Terkejut Dan Mulai Saling Berbisik Beberapa Dari Mereka Terlihat Penuh Percaya Diri Sementara Yang Lain Merasa Ragu Namun Mereka Semua Menerima Tantangan Tersebut Keesokan Harinya Para Menteri Kembali Ketaman Istana Dengan Kantong Emas Mereka Abu Nawas Berdiri Di Tengah Dan Tersenyum Siap Menilai Hasil Kerja Mereka Seorang Menteri Pertama Maju Dengan Kantong Emas Yang Berat Saya Bekerja Sepanjang Malam Untuk Mencari Tambahan Emas Dan Inilah Hasilnya Katanya Dengan Bangga Menteri Kedua Maju Dan Berkata Saya Menggunakan Kecerdikan Saya Untuk Berdagang Dan Kantong Saya Kini Lebih Penuh Daripada Sebelumnya Namun Ketika Giliran Menteri Yang Ketiga Dia Hanya Membawa Kantong Kosong Maafkan Saya Katanya Leso Saya Mencoba Tetapi Tidak Berhasil Menambah Apapun Menteri Menteri Lainnya Pun Menunjukkan Hasil Mereka Dengan Beberapa Di Antaranya Berhasil Menambah Banyak Sementara Yang Lain Tidak Membawa Perubahan Berarti Abu Nawas Kemudian Memandang Mereka Dengan Tajam Dan Berkata Baginda Inilah Gambaran Dari Perselisian Yang Terjadi Di Istana Mereka Hasil Menambah Emas Mereka Sedangkan Yang Malas Atau Kurang Jujur Hasilnya Minim Jadi Untuk Membagian Pajak Saya Sarankan Baginda Membagikannya Sesuai Dengan Usaha Dan Hasil Nyata Mereka Raja Dan Para Menteri Terpana Cara Abu Nawas Yang Sederhana Namun Penuh Makna Membuat Mereka Merenung Perselisian Pun Meredah Dan Akhirnya Mereka Sepakat Untuk Membagi Hasil Pajak Berdasarkan Prinsip Yang Diajukan Oleh Abu Nawas Setelah Perselisian Itu Meredah Raja Sangat Terkesan Dengan Kecerdasan Abu Nawas Namun Salah Satu Menteri Yang Merasa Dirugikan Tampak Tidak Puas Ia Adalah Menteri Kanan Seorang Pejabat Yang Sering Menggunakan Kedudukannya Untuk Mengambil Keuntungan Pribadi Dengan Wajah Yang Sinis Ia Berkata Wahai Abu Nawas Mungkin Engkau Berhasil Membuat Kami Setuju Hari Ini Tetapi Adakah Jaminan Bahwa Masalah Seperti Ini Tidak Akan Terulang Di Masa Depan Semua Mata Tertuju Pada Abu Nawas Raja Yang Awalnya Tampak Puas Kini Terlihat Sedikit Cemas Ia Tahu Bahwa Menterinya Sering Kali Licik Dan Suka Mencari Celah Untuk Melemahkan Lawannya Abu Nawas Tersenyum Tipis Menatap Menteri Kanan Dengan Pandangan Penuh Arti Tentu Tuan Menteri Ada Cara Untuk Memastikan Bahwa Perselisian Seperti Ini Tidak Akan Terjadi Lagi Asalkan Semua Pihak Bersedia Menjalankan Sebuah Ujian Kecil Menteri Kanan Tertawa Kecil Mencoba Meremehkan Ujian Kecil Katamu Baiklah Apa Itu Katakan Agar Semua Orang Tau Seberapa Hebat Caramu Mengatur Kami Abu Nawas Membungku Hormat Kepada Raja Dan Berkata Baginda Jika Berkenan Izinkan Hamba Memanfaatkan Seluruh Taman Istana Untuk Ujian Ini Hamba Membutuhkan 40 pot Besar Yang Berisi Tanah 40 Biji Tanaman Dan Setiap Menteri Harus Membawa Satu pot Ke ruangan Mereka Masing-masing Dalam Waktu Tiga Bulan Kita Lihat Hasilnya Raja Menyetujui Permintaan Itu Meskipun Para Menteri Tambak Bingung Dalam Waktu Singkat 40 Pot Besar Tanah Yang Diminta Abu Nawas Disiapkan Di Taman Para Menteri Diberikan Satu pot Dan Satu Biji Tanaman Untuk Ditanam Saya Hanya Meminta Satu Hal Kata Abu Nawas Sambil Memberikan Biji Tanaman Kepada Para Menteri Rawatlah Biji Ini Sebaik Mungkin Tiga Bulan Dari Sekarang Kembalikan Pot Ini Kepada Saya Dengan Tanaman Yang Sudah Tumbuh Siapapun Yang Tanamannya Paling Indah Dan Subur Akan Mendapat Penghargaan Tertinggi Dari Bang Ginda Para Menteri Tampak Bersemangat Mereka Membawa Pot Tanah Dan Biji Tanaman Itu Ke Ruangan Mereka Masing Masing Beberapa Bahkan Memerintahkan Pelayan Pelayan Mereka Untuk Menjaga Pot Tersebut Siang Dan Juga Malam Namun Yang Tidak Diketahui Oleh Para Menteri Adalah Bahwa Abu Nawas Sengaja Memberikan Biji-biji Yang Telah Dipanggang Hingga Tidak Mungkin Tumbuh Ia Ingin Menguji Kejujuran Dan Niat Baik Mereka Hari Demi Hari Berlalu Dan Para Menteri Mulai Menyadari Bahwa Biji Yang Mereka Tanam Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Kehidupan Menteri Kanan Yang Tidak Mau Kehilangan Muka Memutuskan Untuk Mengganti Biji Itu Dengan Biji Lain Yang Segar Ia Memerintahkan Pelayanya Untuk Mencari Biji Tanaman Terbaik Dan Menanam Diam-diam Menteri Menteri Lain Pun Melakukan Hal Yang Serupa Tidak Engin Terlihat Gagal Di Hadapan Raja Hanya Satu Menteri Seorang Pejabat Muda Yang Jujur Yang Memutuskan Apa Adanya Bagaimanapun Juga Aku Hanya Menjalankan Tugas Sesuai Perintah Tiga Bulan Kemudian Para Menteri Kembali Berkumpul Di Taman Istana Dengan Pot Mereka Pot 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 Subur Bunga Yang Indah Dan Bahkan Ada Yang Dihiasi Dengan Ornamen Emas Menteri Kanan Membawa Potnya Dengan Penuh Percaya Diri Yakin Bahwa Tanamannya Adalah Yang Paling Indah Namun Di Tengah Diharetan Pot 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 Awas menjelaskan biji-biji yang saya bagikan kepada menteri telah dipanggang hingga tidak mungkin tumbuh Mereka yang membawa pot dengan tanaman berarti telah mengganti biji itu dengan yang lain Hanya menteri ini yang jujur dan tidak berusaha menipu untuk mencari muka Raja terdiam sejenak lalu menata para menterinya dengan tajam Jadi inilah yang terjadi Kalian lebih memilih menipu daripada menjalankan tugas dengan jujur Hanya dia yang layak mendapatkan kepercayaan penuh dari istana Para menteri terdiam Wajah mereka memerah karena malu Bahkan menteri kanan tidak berani mengangkat kepalanya Sejak hari itu Abu Nawas semakin dihormati di istana Dan kejujuran menjadi nilai utama dalam setiap kebijakan kerajaan Ketika suasana taman istana kembali tenang setelah pengungkapan Abu Nawas Raja berdiri di singgah sananya dengan tatapan yang mencerminkan perpaduan antara rasa bangga dan juga kecewa Ia menatap para menterinya satu per satu Seolah ingin memastikan mereka merasakan beratnya pelajaran yang baru saja diberikan Wahai para menteriku Suara Raja menggema tegas Aku selalu percaya bahwa kerajaan ini dipenuhi oleh orang-orang bijak Yang mampu menjaga mertabatnya Namun hari ini aku melihat bahwa sebagian dari kalian lebih memilih menutupi kegagalan Dengan kebohongan daripada menghadapi kebenaran dengan keberanian Ini sangat mengecewakan Para menteri menunduk diam-diam Mereka yang sebelumnya merasa bangga dengan pot tanaman subur yang mereka bawa Kini tak berani mengangkat wajah Hanya satu menteri muda yang tetap tegak Walaupun potnya kosong Raja melanjutkan Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas Atas kebijaksanaannya Tanpa ujian ini mungkin aku akan terus terjebak dalam ilusi Bahwa semua menteriku layak mendapatkan kepercayaanku sepenuhnya Lalu ia menolak kepada menteri muda itu Dan berkata dengan nada yang lebih lembut Engkau telah menunjukkan keberanian dan juga kejujuran Dua sifat yang sangat langka Namun sangat berharga Mulai hari ini Aku mengangkatmu menjadi penasihat utama kerajaan Engkau akan membantuku Memastikan bahwa nilai-nilai kejujuran Dan keadilan tetap hidup di istana ini Penteri muda itu membungkuk penuh hormat Merasa terharu dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya Para menteri lain hanya bisa memendam rasa malu Terutama menteri kanan yang tandingnya berambisi Menunjukkan dominasinya Namun Abu Nawas belum selesai Ia melangkah maju Menghadapi raja Dan berkata dengan tenang Baginda Dizinkan hamba memberikan saran terakhir Kebohongan yang terlihat hari ini Bukan hanya kesalahan para menteri Kadangkala sistem yang terlalu kaku Atau tekanan yang terlalu besar Dapat mendorong seseorang Untuk mengambil jalan pintas Jika baginda ingin membangun istana Yang dipenuhi kejujuran Maka selain menghukum Baginda juga perlu Memberikan ruang bagi mereka Untuk memperbaiki diri Raja menganggup perlahan Merenungkan kata-kata dari Abu Nawas Ia kemudian berkata Engkau benar Abu Nawas Aku tidak ingin menjadi pemimpin Yang hanya dikenal karena ketegasannya Tetapi juga karena kebijaksanaannya Maka aku memberi kalian semua kesempatan Untuk berubah Ia menolak ke arah menteri Suaranya kini lebih lembut Tetapi tetap penuhi Bapak Mulai hari ini Kalian akan diberi tugas-tugas Yang menguji kemampuan Dan kejujuran kalian Jika ada yang mengulangi kesalahan serupa Aku tidak akan ragu Mengambil tindakan tegas Namun Bagi mereka yang menunjukkan perubahan nyata Aku akan memastikan Bahwa kepercayaan kembali diberikan Para menteri serempak membungkuk dalam-dalam Berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan mereka Abu Nawas tersenyum kecil Merasa bahwa perannya telah selesai Untuk saat ini Ia membungkuk hormat kepada Raja Dan berkata Baginda Nambah hanya alat kecil Di tangan kebijaksanaan Baginda Amba senang bisa membantu Jika tidak ada lagi yang dibutuhkan Amba mohon diri Raja tersenyum dan mengangguk Terima kasih Abu Nawas Istana ini berhutang banyak padamu Abu Nawas melangkah pergi Dengan langkah yang ringan Meninggalkan istana Yang kini terasa lebih damai Namun ia tahu Bahwa tugasnya Tidak pernah benar-benar selesai Di luar istana Masih banyak orang Dan persoalan Yang membutuhkan sentuhan Kebijaksanaannya Dan ia akan selalu siap Untuk menjawab panggilan itu Terima kasih telah menonton